PEMBICARA 1 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 agar dengan tangan manusianya, dia dapat merangkul umat manusia, sementara dengan tangan ilahinya, dia mengenggam tata yang tak terbatas. Dia menanam salibnya di tengah-tengah antara dunia dan surga, dan berkata, Aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Salib apa menjadi pusat daya tarik. Ini untuk berbicara kepada sebuah orang, dan menarik mereka menyeberangi jurang yang telah dibuat oleh dosa, untuk mempersatukan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Mereka yang dosanya diampuni, yang mengasihi Yesus, akan dipersatukan dengan dia. Mereka akan memikul kuk Kristus. Kuk ini bukan untuk menghambat mereka, bukan untuk menjadikan kehidupan religius mereka sebagai kerja keras yang tidak memuaskan. Tidak, kuk Kristus harus menjadi sarana yang dengannya, kehidupan Kristiani menjadi suatu kesenangan dan sukacita. Orang Kristen harus bersukacita dalam merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Message to Young People, halaman 137 dan 138. Demikianlah bacaan Renungan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Selamat, sahabat. Tentang kehidupan Yesus, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, tanggal 23 April tahun 1912, paragraf 2, berbunyi, Semua yang Yesus katakan dan lakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapaknya. Sebab Yesus memilih untuk memenuhi nasihat dan kehendak Bapaknya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 6, ayat 38, berbunyi, Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Karenanya, Roh Nubuat melanjutkan dalam The Youth Instructor, tanggal 23 April tahun 1912, paragraf 2, berkata, Sejarah kehidupan sehari-hari Yesus di dunia ini adalah catatan yang tepat tentang penggenapan tujuan Allah terhadap manusia. Hidup dan karakternya adalah pengungkapan atau pernyataan dari kesempurnaan karakter yang dapat dicapai manusia dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi dan mengatasi dunia melalui konflik sehari-hari. Yesus mengambil kodrat manusia agar ia dapat bekerja dengan alamiah manusia dan membawa manusia yang jatuh menyeberangi jurang antara Allah dan siptaannya yang telah dibuat oleh pelanggaran. Inilah pentingnya Yesus menuruti akan kehendak Bapaknya dan melakukannya, sebab oleh teladan kehidupan Yesus tersebut dibuktikan kepada kita bahwa kita manusia yang telah jatuh dalam dosa ini dapat mencapai kesempurnaan karakter yaitu dengan mengambil bagian dari kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Oleh persatuan dengan Yesus. Sebab Yesuslah tangga yang menghubungkan antara kita manusia dengan Bapak. Itu sebabnya rendungan hari ini berkata dalam Radian Religion, alaman 128 paragraf 3. Yesus Kristus mengenakan kemanusiaan agar dengan tangan manusianya dia dapat merangkul umat manusia, sementara dengan tangan ilahinya dia menggenggam tahta yang tak terbatas. Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus ingat dan pahami. Satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan Bapak adalah Yesus Kristus. Satu-satunya pengantara antara manusia dan Bapak adalah Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus sendiri yang memiliki lengan kemanusiaan dan lengan ilahi. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus dan Yesus saja. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 23 April tahun 1912 paragraf 2 yang berbunyi, Sebuah rencana telah disusun di mana kasih karunia dan kasih Kristus yang menakjubkan akan dinyatakan kepada dunia. Dalam harga tak terbatas yang dibayarkan oleh anak Allah untuk menebus manusia, kasih Allah dinyatakan. Rencana penembusan yang mulia ini cukup dalam persediaannya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Manusia yang berdosa dan jatuh dapat disempurnakan di dalam Yesus melalui pengampunan dosa dan kebenaran Kristus yang diperhitungkan. Perhatikan, kasih Allah dinyatakan melalui anak Allah dan manusia berdosa disempurnakan di dalam anak Allah, yaitu melalui pengampunan dosa serta kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Semuanya tentang Yesus dan hanya Yesus. Itu sebabnya rendungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 128 paragraf 4. Orang Kristen harus bersuka cita dalam merendungkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah suka cita oleh karena keselamatan yang Bapak karuniakan kepada kita melalui anaknya. Lalu, bagaimana dengan roh kudus? Bukankah roh kudus itu ada? Mari kita baca The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1881 paragraf 4 yang berbunyi, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti dia, murni. Sebagaimana kita sudah pelajari dalam pelajaran pekabaran renungan pagi sebelumnya, roh nubuat dengan jelas menyatakan roh kudus itu adalah roh kristus. Dan untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita harus memiliki roh kristus bersatu dengan Yesus. Inilah pentingnya kita mengenal siapa roh kudus itu. Sebab ingat tadi dikatakan, untuk dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi, kita harus terhubung dengan Bapak, dan satu-satunya penghubung kita dengan Bapak adalah Yesus Kristus. Karenanya, kita harus bersatu dengan Yesus pokok anggur yang benar, dan caranya adalah dengan menerima rohnya yang kudus, yang disebut roh kristus. Maka, kita dapat mencapai kesempurnaan karakter dan kehendak Allah terpenuhi di dalam kita, dan itulah keselamatan. Kita bersuka karena keselamatan yang dari Bapak di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, nasihat yang menguatkan, Agar kami bersuka karena keselamatan, yaitu keselamatan yang datang daripadamu, ya Bapak, yang kau wujudkan dengan mengharuniakan anakmu yang tunggal bagi kami, untuk mati di kayu salib menjadi korban penamaian, sehingga kami manusia yang berdosa ini, yang terpisah oleh karena pelanggaran kami, boleh bersatu kembali dengan engkau, hanya melalui satu jalan, yaitu anakmu yang tunggal. Dan untuk itu kami penting bersatu dengan Kristus, dan caranya hanyalah dengan menerima rohnya. Karena tolong kami, ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh keadilan roh Kristus dalam hidup kami, itulah wujud persatuan kami dengan Yesus, dan bila mana bersatu dengan Yesus, itu sama dengan bersatu dengan engkau, ya Bapak. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.